Barbie, ini dia kamarmu dan rumah barumu. Semoga kamu menikmatinya di sini. Aku akan mengulangi desain kamar kartun pinknya. Ah, bau apa ini? Barbie, apa itu kamu? Ah, kita harus segera mencucimu. Sekarang kita akan memperbaiki kesalahpahaman ini. Berbaringlah di meja. Dan aku akan pakai sarung tangan untuk menata rambutmu. Jangan khawatir, ini akan cepat. Ya, pemilik sebelumnya tidak memperdulikanmu sama sekali. Sekarang kita akan mencuci muka dan juga dengan pasta masku. Ya, inilah yang dibutuhkan. Dengan bantuan ini, kamu pasti akan jadi sangat bersih. Sekarang kita akan pakai sikat elektrik ini. Eh, ini sudah setengah jalan. Dan boiler. Oh, cantiknya. Oh, sarung tangan kotor ini harus dibuang. Jangan sampai tanganku yang lembut ini terluka. Sekarang kita akan menghapusnya. Dan kamu jadi cantik lagi. Oh, baru-baru ini ayahku membelikanku kamar mandi untuk boneka. Sekarang kamu akan melakukannya, Barbie. Kita kumpulkan air hangat di kamar mandi. Dan tambahkan bom busa kecil. Wah, airnya berwarna pink. Barbie, kamar mandi mau sudah siap. Berbaring dan sebesar taylah. Ya, kamu harus pakai masker wajah. Nah, seperti ini. Dan aku akan melakukannya untuk diriku sendiri. Kamu dan aku adalah teman yang hebat. Kita bisa istirahat. Nah, selamat datang di rumahku. Di sini aku akan mempercantik dirimu. Nah, bagaimana menurutmu? Ya, aku tahu di sini tidak sama dengan di rumah. Tidak ada dinding dan furnitur berwarna pink. Tapi tetap penyaman. Barbie, jangan panik. Pertama-tama, aku akan mempercantik dirimu. Dan kita akan memotong baju ini dulu. Ini tidak bagus. Oh, kamu juga bau. Ayo, kita harus mandi. Oh, aku punya air di sana. Sekarang musim hujan dan banyak air menetes dari atap untuk mandi. Beristirahatlah di bangku. Dan aku akan membuatkanmu jacuzzi berbusa di baskom. Wah, busanya banyak banget. Sekarang kami akan memandikanmu, Barbie. Ayo ke sini. Jangan khawatir. Sekarang kita akan bersihkan semua kotoran. Aku bahkan punya gosokan khusus untukmu. Selanjutnya, jangan lupa kakinya juga. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa wajahnya. Oh, kemana perginya wajahnya? Maaf, Barbie. Aku tidak sengaja. Barbie, aku punya kabar buruk. Aku menghapus wajahmu. Tapi ada yang bagus juga. Aku akan dapat kembali wajah yang cantik itu. Sekarang mari kita degunting wajah yang cocok untukmu dari majalah. Wah, mata itu sangat cocok untukmu. Sepertinya kamu pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. Dekatkan ini dengan lem. Nah, dan selesai. Ugh, kelihatannya itu terlihat lebih buruk. Ugh, bahkan sangat mengerikan. Mari kita coba yang lain. Nah, ini baru benar. Ayo tos dulu, Barbie. Oh, atau mungkin seperti ini. Barbie, kamu harus memperbarui riasanmu. Sekarang aku akan memberimu riasan terbaik. Bahkan penata rias profesional pun tidak bisa melakukan itu. Nah, aku punya koper berisi pensil cair dan warna-warni. Sekarang mari kita hadirkan keindahan untukmu. Kita akan mengambil spidol. Hijau sangat cocok untuk mata. Kita menggambar shadow hijau. Dan juga bibir pink. Oh, itu sangat jelek. Aku tidak bisa melihat ini. Oh, tolong. Aku butuh bantuan. Ya, Miss Grace. Aku sudah di sini. Oh, apa yang terjadi di sini? Itu mengerikan. Barbie itu jadi rusak. Mari kita hapus semua kegelapan itu. Dan kita akan menggambar warna yang lebih cantik. Jangan khawatir, Miss Grace. Barbie mau akan bersinar kembali. Nah, lihat. Dia sudah cantik, kan? Ya, aku sangat menyukainya. Dan yang terakhir, rambutnya. Nah, ini dia bayaranmu, Miley. Aku harap ini cukup. Terima kasih untuk bantuannya. Nah, Barbie. Kamu sudah jadi cantik. Aku ingin jadi sepertimu. Ya, ada yang perlu dilakukan dengan rambutnya. Ayo kita coba sisir rambut indahmu. Oh, ini sepertinya tidak beres. Maaf, kamu pasti kesakitan. Ayo kita buang sisirnya dan cukur saja rambutmu. Aku akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Rambutmu pasti bisa diselamatkan. Nah, sedikit lagi dan ini akan segera selesai. Nah, seperti ini. Sekarang, kita akan mengambil sisanya. Bagus. Sekarang, semuanya sudah terlihat lembut. Aku akan memenambahkan rambut yang baru untukmu. Ini akan jadi sangat stylish. Dan sangat cocok dengan matamu yang bersinar. Oh ya, ini sudah jadi. Hebat, kan? Aku tahu apa selanjutnya. Ini akan jadi lebih indah. Aku punya alat yang cocok untukmu. Untung saja aku punya banyak alat di sini. Oh, sudah siap. Lihatlah, kamu jadi sempurna lagi. Sejujurnya, Barbie rambutmu jelek banget. Aku sudah mencoba mesisirnya. Dan juga tidak bisa berhasil. Ya, bahkan sekarang rambutmu coput. Ini adalah alasan untuk menghentikan semuanya. Jangan khawatir. Aku akan mengembalikan rambutmu. Tapi sekarang kita akan memotong sedikit. Aku tahu apa yang aku lakukan. Nah, dengan ini sudah cukup. Sekarang kita harus merapikannya. Nah, sudah siap. Sekarang mari kita kembalikan rambut indahmu. Ayah punya kaos tua tergeletak di mana-mana. Ada benang di sini. Sekarang potong saja dari jumlah yang tepat. Nah, sepertinya ini cukup. Sekarang kita ambil lem. Dan kita rekatkan satu persatu dengan pelan-pelan. Nah, sudah siap. Wah, betapa indahnya rambutmu. Oh, kamu tahu? Aku punya ide yang lainnya. Ayo buat gaya rambut trendy yang keren dari rambut barumu. Kita akan pakai skittles. Sekarang kamu akan melihat kajaiban ini. Ayo tuangkan air. Dan ini akan jadi ajaib. Cantik kan? Sekarang kita mencelupkan rambut ke dalamnya dan kita tunggu. Dan aku bisa makan permen juga. Wow, aku sudah bisa melihat efeknya. Oh, ajaib. Aku sangat menyukainya. Barbie, kamu harus dandan. Aku punya baju yang pes untukmu di lemari boneka. Apa kamu menyukainya? Bagus. Mari kita mulai memakainya. Tidak. Ini tidak cocok untukmu. Nah, selanjutnya. Hmm, tidak. Sepertinya itu tidak cocok juga. Mari kita lanjut. Oh, itu sangat jelek. Wah, yang ini sudah lebih baik. Lihat. Kita seperti saudara. Kamu berada dalam emas dan aku juga. Keren banget. Oh, tunggu dulu. Mana sepatumu? Permasalahan ini harus segera diatasi. Sepertinya aku punya ide. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Kita coba. Ya, ini sangat pas dengan kaki anggunmu. Lihat, kamu sangat anggun. Kamu suka, kan? Dan sekarang kamu butuh baju baru, Barbie. Aku akan membuat baju baru dari kaos kaki bekas untuk semua bonekaku. Kamu beruntung. Aku hanya pakai kaos kaki bekas. Sekarang kamu akan membuatkanmu gaun yang trendy dan cocok untuk musim panas. Botolnya akan berfungsi sebagai korset. Nah, dan ini dia gaunnya. Kita tarik gaun di atas botol. Dan mengikat semuanya dengan pita. Nah, siap. Kamu cantik banget. Nah, mari kita buatkan rumah untukmu, Barbie. Jika kamu tidak menyukai rumahmu, maka aku akan membuatkan rumah untukmu. Pertama, kita potong semua dinding yang diperlukan dari karton. Lipat. Lalu kita bisa menghiasnya. Ini akan berjalan dengan baik. Aku harap kamu akan menyukainya. Hore! Semua dindingnya sudah siap. Yang tersisa hanyalah merekatkannya. Kita taruh di bawahnya. Tempelkan. Dan kita tinggal merekatkannya seperti ini. Sedikit lagi. Dan kita akan merakitnya. Jangan lupakan atapnya juga. Ayo tambahkan dekorasi. Oh, mana yang terakhir? Oh, ini dia. Nah, sempurna. Sekarang aku akan membuat furnitur. Kebetulan aku punya spons yang banyak di sini. Mereka akan jadi sofa yang bagus. Nah, kamu bisa istirahat di sana. Jangan lupakan halaman rumput hijau yang lembut dan juga lebih banyak tanaman hijau di sekitar rumah. Nah, lihat rumah barumu. Kamu suka? Aku berusaha keras. Aku berusaha keras. Oke, terima kasih. Barbie, aku punya kejutan untukmu. Aku membelikanmu rumah baru. Temanmu sudah ada di sana juga. Aku lihat kamu sangat menyukainya. Lihat, bahkan ada kolam di sana. Kamu bisa berpesta di sini. Kamu pasti bahagia, kan? Aku senang. Mari kita jalan-jalan. Wah, rumah yang luar biasa. Oh, mari kita bermain dengan Grace. Oh, Barbie, kita punya tamu. Sepertinya itu Jess dengan Barbienya. Apa yang kamu katakan? Hubungi mereka? Baiklah. Jess, kamu bisa masuk ke rumah. Oh, benarkah? Aku dan Barbie. Terima kasih. Girls, senang banget Barbie berteman denganmu. Sekarang kalian bersenang-senang bersama. Ngomong-ngomong, Barbie kalian tampak hebat. Nah, siap-siaplah. Sekarang akan ada semprotan. Oh, itu mengerikan. Ini semua jadi basah kemu, yuk. Nah, itu sangat menyenangkan. Aku perlu menyisi rambut Barbie-ku. Sekarang aku akan membawakanmu tes, sayangku. Oh, kita akan mengadakan pesta teh. Oh, kakak sudah tiba. Apa yang kamu lakukan di sana? Halo, adikku. Aku memutuskan untuk bermain-main sedikit dengan Barbie. Kamu tidak keberatan, kan? Dia jadi sedikit kotor, tapi tidak apa-apa. Quentin, kamu merusak boneka aku. Dia sekarang jadi sangat rusak. Hmm, itu tidak buruk. Bagaimana cara memperbaiki ini? Oh, aku tahu. Aku bahkan bisa meningkatkan Barbie ini. Pertama, kita akan memotong dan membuang gaun jelek ini dulu. Ambil alat yang benar. Kita harus pakai pinset. Nah, dengan bantuannya, kita akan menghilangkan semua kotoran dan stiker. Permain karet dari tubuhnya. Nah, sudah siap. Kuas ini tidak akan berfungsi. Tapi bon mungkin bisa dipakai. Kita masukkan kuas yang lebih besar ke dalam bon dan mengoloskan sedikit pasta ke boneka. Nah, sudah siap. Sekarang, tinggal menyekat semuanya dengan busa. Oh, aku tidak menyangka ini sama sekali. Semoga saja aku bisa memperbaiki wajahnya. Nah, berhasil. Bahkan lebih cantik. Aku senang dengan senyum barumu, Barbie. Sekarang istilah telah di sini dan aku akan menyiapkan kamar mandi untukmu. Agar kamu bisa mandi sendiri. Sedikit pewarna. Dan juga garam agar tidak ada salahnya. Nah, itu pasti jadi lebih indah. Kamu bisa pergi ke kamar mandi dan bersantai. Aku lihat kamu bahagia. Sophie, apa yang kamu lakukan? Wah, apa itu Barbie di kamar mandi? Wah, lucu. Kalau gitu akan lebih indah jika aku menambahkan banyak busa di sana. Lihat, semuanya jadi sangat keren. Quentin, apa yang kamu lakukan? Mana boneka aku Barbie? Oh, sekarang aku menemukannya. Semoga saja dia sekarang selamat. Oh, dia berbau bunga yang sangat wangi. Kamu bersinar lagi. Tapi rambutmu perlu diperbaiki. Sekarang, duduklah. Dan salon kecantikan Sophie akan melakukannya. Pertama-tama, kita harus mengerikan rambutmu. Oh, Barbie, kamu lucu banget. Nah, sekarang kamu harus menata rambut dengan indah. Peralatan tata rambut akan membentukku dalam hal ini. Kita rapikan di sini dan di sini. Nah, bagaimana menurutmu? Kamu tidak suka? Hmm, baiklah. Kalau gitu kita coba yang lain lagi. Nah, dengan sedikit tata rambut. Oh, sepertinya ini jadi lebih buruk. Hmm, jangan khawatir. Aku akan memperbaiki semuanya. Nah, bagaimana dengan gaya rambut ini? Oh, astaga. Kamu terlihat sangat mengerikan. Oh, ini juga tidak cocok. Baiklah. Bagaimana kalau jadi botak? Haha, sepertinya itu akan jadi sangat lucu. Oh, benar. Itu sangat terlihat jelek. Hanya ada satu cara. Sekarang kita harus menghabiskan semuanya. Dan membuat gaya rambut yang baru. Jangan khawatir. Sekarang semuanya akan jadi lebih bagus. Nah, ayolah. Jangan khawatir. Aku bisa melakukannya. Oh, warna ini pasti akan sangat cocok untukmu. Nah, bagaimana menurutmu? Cantik, kan? Sekarang aku bisa mengepang rambutmu dengan baik dan benar. Sedikit lagi. Nah, selesai. Wah, kamu jadi cantik banget sekarang. Awak kaget. Kamu menyukainya? Hooray. Nah, kalau gitu mari kita bertransformasi lebih lanjut. Ayo kita pilih baju untukmu. Bagaimana menurutmu yang ini? Hmm, tidak. Itu terlihat sangat kotor. Tidak cocok. Bagaimana dengan yang ini? Menurutku, itu terlalu cerah. Oh, Quentin. Aku ingin jadi desainer baju. Aku melakukannya dengan baik, kan? Quentin, kamu sangat jahat hari ini. Itu menghancurkan segalanya bagiku. Baiklah, aku harus membuat milikku sendiri. Aku punya bola dan gunting. Aku bisa memutang gaun yang indah. Nah. Wah, itu sangat cocok untukmu. Aku masih punya sedikit bola tersisa dan imajinasi yang kaya. Ini akan jadi pinggiran yang bagus. Nah, di dalamnya kita akan menambahkan jaring untuk kemegahan. Wah, aku punya lukisan putri doyung favoritku yang tergantung di dinding. Sekarang kita akan membuat sepatu berkilauan. Nah, ini ide yang keren, kan? Dan di dalamnya aku akan memakai lem. Wah, ternyata jadi luar biasa. Sekarang kita tambahkan perhiasan. Dan beberapa jepit rambut. Wah, ajaib. Tapi ada sesuatu yang hilang. Oh, benar. Sayap seperti peri. Mereka pasti bisa melengkapi penampilanmu dengan luar biasa. Wow. Kamu terlihat sangat keren, Barbie. Hmm, tapi sepertinya ada yang kurang. Kita harus membuat hiasan. Aku punya banyak alat di sini. Lihat, semuanya sangat lengkap. Sepertinya ini sangat cocok untukmu. Warna pink ini sangat cocok untuk eyeshadow. Ya, ini terlihat luar biasa. Lalu, kita akan menambahkan glitter di bibirmu. Wah, lihat. Kamu berkilau dan sangat cantik. Dan itu belum semuanya. Kita akan menambahkan bulu mata yang lebat. Wah, lalu tambahkan anting-anting modis. Keren. Sekarang, mari kita beri manikur. Aku yakin ini pasti akan sangat cocok untukmu. Wow. Aku mau pinjam ini. Sekarang kita harus memotong sedikit dan mengecatnya. Aku memilih warna pink yang glamour. Aku yakin itu cocok untukmu. Wah, kamu terlihat sangat cantik. Aku janji ini akan lebih baik dari sebelumnya. Oh, lihatlah. Astaga. Astaga. Oh, selamatkan aku. Quentin. Oh, itu kamu. Itu terlihat cantik banget. Lihat Barbieku. Keren, kan? Bagus. Mari kita lihat bagaimana Barbie mampu mengubah dirinya dalam video ini. Dari Barbie yang kotor dan timpang, dia jadi peri cantik. Wah, kamu hebat sekali, Sophie. Tapi aku punya ide yang sangat keren. Mari kita tambahkan beberapa hal yang bagus di sana. Ah, ambil ini. Itu untukmu. Wah, boneka laki-laki. Itu keren. Ayo bermain boneka bersama. Aku datang ke pesta tehmu. Kamu sangat cantik, Barbie. Terima kasih. Oh, ini sangat menyenangkan. Siap untuk melihat yang pertama? Kalau begitu, lihat. Ini adalah mesin hadiah. Ada barang berwarna merah muda dan emas dalamnya. Jadi kalian harus memilih warna kalian. Ayo. Sekarang aku akan mengambil permainan merah mudaku. Oke. Ayo kita coba bermain. Seperti ini agak sulit. Tapi ini adalah hadiah pertama. Kit Kat merah mudaku. Yeay, aku mau lagi. Aku mau. Aku suka permainan ini. Wow. Ini ada dua. Wow. Baiklah. Sepertinya aku mendapatkan semuanya. Tidak. Mungkin sedikit lagi. Sekarang kita selesai. Sempurna. Sayanganku aku menyukai warna merah muda. Akhirnya aku bisa mengeluarkan barang-barang warna emasku. Sebentar. Bagaimana cara kerjanya? Oh. Ini kau lebih mudah Tina ya terlihat. Ayolah. Keluar. Hei. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan twix-nya. Tina berhenti menertawakanku. Aku akan tunjukkan padamu. Oke, oke. Aku yang marim. Ayo kita fokus. Oh iya. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oh. Yay. Akhirnya aku dapat. Wow. Ini sangat indah. Sebentar. Hei. Tangan. Ini adalah warna merah muda. Lihat kan? Oke. Aku sudah selesai dengan ini. Aku akan membuka tutupnya dan mengambil secara manual saja dengan tanganku. Oh iya. Ini enak sekali. Hei. Apa ini? Oh. Ini adalah cincin merah mudamu. Tina, ambillah. Iyuh. Jiji. Ini sudah berlenggaraan air liurmu. Iyuh. Dan sekarang kalian harus memakan kue mangkuknya. Kue-kue ini sangat lucu. Dan merah muda dan dua emas. Mereka benar-benar lucu. Aku mau coba ah. Tapi aku akan menjadi yang pertama. Kue mangkuk merah muda ini sangat enak. Wow. Ini juga nikmat. Mary. Sayang sekali kamu tidak bisa mencobanya. Ada selai juga di dalamnya. Aku tidak bisa menhandiri. Tina, kamu salah. Makanan emas jauh lebih enak. Dan aku akan membuktikannya padamu saat aku mencicipi cupcake emasku. Oh, wow. Apa ini? Oh, ada sesuatu di dalamnya. Menjijikan. Ha, sekarang kita akan cari tahu apa yang di dalam punyaku. Di dalamku ada selai di mana-mana. Eh, sebentar. Ada apa ini? Ada cacing di dalamnya. Iyuh. Mereka bergerak. Dan aku mendapatkan beruang bergetah. Weku-kuplet dengan beruang bergetah jauh lebih enak daripada cacing. Oke, aku juga akan beruntung. Lihat saja nanti. Ada sesuatu yang lezat di dalam cupcake ini. Sepertinya ada ikan. Iyuh. Apa? Kau makan kepala ikan? Eh, ambillah punya aku silakan. Tuh. Terima kasih ini membantuku. Sebentar, apa ini? Apakah ini? Capek? Oh, Tuhan, Mary. Mulutku akan terbakar. Wah, apa yang harus kulakukan? Aku akan membantumu. Oh, aku berhasil mendapatkan air dan makan aku. Tapi, kau harus mengucapkan selamat tinggal pada rambut dan makeupmu. Eh, tapi ini lebih baik. Wow, permen karet. Ini terlihat keren. Ayo kita lakukan dengan cairan dari sini. Ayo. Apa yang disemunyikan di dalam sana? Wow, Tina, kamu ada nesquik warna merah muda. Keren. Dan apa yang dimiliki Mary? Oh, kita melihat sesuatu. Itu adalah stardust untuk dikunyah. Wow, aku senang sekali. Siapa yang akan dimulai duluan? Ayo, Tina. Dengan senang hati, baunya enak. Aku pasti akan membuatnya dengan susu. Oke. Masukkan berapa sendok dan kita aduk. Lalu. Wow. Strawberry coklat enak sekali. Aku mau lagi. Dan ini akan menjadi soté yang kental. Sepertinya ini cukup. Ini agak susah. Tapi ini susah sekali diaduk. Apa yang harus kulakukan? Ini aneh. Ayo kita coba jilat. Wow. Ini benar-benar enak. Baiklah. Aku juga mau mencoba stardust emasku. Seperti apa di dalamnya? Wow. Bubuknya menyerupai debu emas. Keren sekali. Ini berkilau dengan indah. Aku harus mencicipinya. Oh, betul. Dan ini juga sangat lezat. Tidak hanya lezat, tapi juga sangat indah. Baiklah, makanan emasku tidak ada bedanya. Aku butuh lebih banyak lagi. Oh, betul. Kita harus buat balon. Oh, ini enak. Eh, apa? Apa yang terjadi dengan Mary? Aku baik-baik saja. Sekarang sepertinya aku berkilauan. Ini adalah permen karet emasku. Dan sekarang ada banyak sekali barang berwarna merah muda dan emas yang menanti. Ada lebih dari sekedar makanan lezat. Memang benar, tapi cobalah. Baiklah, ayo kita lakukan. Mulai. Aku pasti akan menjadi duluan Pink Fanta. Tidak masalah. Eh, aduh. Hmm, Fanta masih terasa lebih enak. Bukan begitu, Tina. Aku sudah melewati tantangan pertama. Apa? Sudah. Sekarang aku akan minum semuanya. Aduh. Aduh. Ini sedikit menyakitkan. Apa yang selanjutnya? Mata selai, tampak hebat. Tina, kamu tidak perlu mencoba. Aku akan tetap menjadi yang pertama. Betul sekali. Apa? Bagaimana bisa dia begitu cepat? Brokoli merah muda. Iuh. Masih menjijikan. Oke, kita coba. Iuh. Menjijikan. Brokoli memang menjijikan. Tapi kita harus makannya demi kuenya. Oke. Sebentar lagi. Oh, bagaimana ini brokolinya? Tidak. Tidak ada gunanya bersaing denganku. Oh, telur merah muda. Keliatannya bagus. Tapi sepertinya tidak enak. Kamu tidak perlu makan. Itu lebih baik untukku. Ini menjijikan. Tapi aku harus meminum semua telurnya dan kuenya. Oh, betul. Aku bisa mengatasinya. Oh, oke. Itu yang terakhir. Sebentar. Apa? Tina. Ini tidak lucu. Tunggu berhenti. Kau benar-benar merusak kueku. Ini tidak adil. Aku seharusnya tidak mendapatkan ini. Lihatlah. Ini kuenya. Hei, Mary. Kenapa kamu begitu? Oh, tidak. Ini tidak adil. Kok pantas ini?